Adorable Islam Adorable Islam Adorable Islam Sebenarnya, apa yang kita lihat sebagai langit sebenarnya hanyalah bentuk yang berbeda dari lapisan gas yang sangat besar di atas kepala kita? Lapisan tersebut yang kita sebut atmosfer terikat pada planet kita, bumi, oleh sebuah gaya tak terlihat yang disebut gravitasi, dan kita berada di bagian bawahnya. Hal ini akan bergantung pada waktu dan kondisi atmosfer, kita akan melihat hal-hal yang berbeda. Sebenarnya, apa warna langit? Kamu mungkin pernah memperhatikan bahwa langit sangat berbeda antara siang dan malam hari, nah hal ini disebabkan oleh matahari. Saat siang hari, sisi bumi yang kita tempati menghadap ke matahari, yang berarti cahaya yang sangat terang yang dihasilkan matahari menerpa atmosfer kita. Cahaya dari matahari terdiri dari semua warna pelangi dari merah sampai biru dan atmosfer kita sangat baik dalam menyebarkan cahaya biru. Hal ini berarti, ketika cahaya matahari mengenai atmosfer, sebagian besar cahaya matahari akan langsung menembus, tetapi cahaya biru akan dipantulkan kemana-mana. Jadi, saat kita berada di bawah lapisan gas atmosfer, kita akan melihat banyak cahaya biru yang datang dari segala arah. Namun, pada malam hari ceritanya berbeda. Matahari tersembunyi di balik bumi yang berarti tidak ada cahaya matahari yang dihamburkan oleh atmosfer kita. Hal ini membuat atmosfer sebagian besar tidak terlihat oleh kita dan kita bisa menikmati langit yang indah penuh dengan bintang. Dalam sains, terutama dalam ilmu atmosfer dan astronomi, konsep lapisan langit terdiri dari dua konteks, lapisan atmosfer bumi dan tingkatan dalam ruang angkasa. Di atmosfer, hujan terbentuk sehingga kita kemudian memiliki air. Di atmosfer juga, panas dari matahari diperangkap sehingga kita tidak membeku. Lapisan atmosfer merupakan lapisan gas yang sangat dibutuhkan keberadaannya bagi penghuni planet bumi. Lapisan ini menyelimuti bumi dan memiliki ketebalan mencapai 560 km dari permukaan bumi. Atmosfer memiliki fungsi salah satunya mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Caranya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Lapisan troposfer Troposfer merupakan lapisan paling dasar yang sangat dekat sekali dengan bumi. Ketinggiannya 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan udara yang ada di bumi. Lapisan stratosfer Lapisan stratosfer berada tepat di atas troposfer. Pada stratosfer terdapat lapisan ozon di ketinggian 35 km yang berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Lapisan mesosfer Mesosfer merupakan lapisan ketiga dari atmosfer bumi yang memiliki ketinggian mencapai 55 hingga 80 km. Pada lapisan mesosfer, semakin ke atas maka suhu yang ada di udara semakin menurun. Lapisan mesosfer merupakan lapisan pelindung bumi yang dapat melindungi bumi dari jatuhnya meteor. Lapisan termosfer Lapisan keempat pada lapisan bumi ini disebut juga dengan lapisan ionosfer. Bernama demikian karena pada lapisan ini terjadi proses ionisasi atom-atom udara oleh sinar X dan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Lapisan ini memiliki ketinggian 80 hingga 800 km. Berbeda dengan lapisan mesosfer, pada lapisan termosfer semakin ke atas maka suhu yang dimilikinya semakin tinggi, yakni dapat mencapai lebih dari 500 derajat Celcius. Lapisan termosfer dapat memantulkan gelombang radio sehingga sangat bermanfaat bagi dunia komunikasi yang ada di bumi. Lapisan eksosfer Eksosfer merupakan lapisan terluar dari atmosfer bumi. Ketinggian lapisan ini antara 800 hingga 1000 km. Pada lapisan eksosfer, jika udara yang dimiliki semakin tinggi maka gravitasinya semakin kecil. Kelima lapisan ini termasuk ke dalam lapisan atmosfer yang menyelubungi bumi. Dalam ilmu atmosfer dan astronomi, konsep lapisan langit terdiri dari dua konteks, lapisan atmosfer bumi dan tingkatan dalam ruang angkasa. Lapisan atau zona di luar angkasa Di luar atmosfer bumi, lapisan atau zona bisa merujuk ke beberapa wilayah yang dikenal dalam sains astronomi. 1. Bumi dan Orbit Rendah Bumi Leo, Low Earth Orbit Wilayah ruang yang berjarak sekitar 200 hingga 2000 km di atas permukaan bumi. Banyak satelit komunikasi dan stasiun luar angkasa internasional, ISS, berada di orbit ini. 2. Orbit Menengah Bumi Leo, Medium Earth Orbit Berada di antara 2000 km hingga 35.786 km. Orbit ini digunakan untuk satelit navigasi seperti GPS. 3. Orbit Geostationer Geo, Geostationary Orbit Terletak di sekitar 35.786 km di atas permukaan bumi. Satelit di orbit ini memiliki periode orbit yang sama dengan rotasi bumi, membuat mereka tampak diam di atas titik yang sama di permukaan bumi. 4. Orbit Tinggi Bumi Heo, High Earth Orbit Orbit yang lebih tinggi dari orbit geostasioner. Digunakan untuk beberapa satelit ilmiah dan komunikasi. 5. Ruang Antarplanet Wilayah ruang di antara planet-planet dalam tata surya kita dimulai setelah pengaruh gravitasi bumi berkurang secara signifikan. 6. Ruang Antarbintang Zona di antara bintang-bintang dalam galaksi kita setelah pengaruh gravitasi matahari dan tata surya kita berkurang. 7. Ruang Antargalaksi Zona antara galaksi-galaksi di alam semesta di mana jarak antara objek sangat besar dan materi sangat jarang. Sains tidak menggunakan konsep tujuh langit seperti dalam konteks religius, tetapi dengan menggunakan pengetahuan atmosfer bumi dan struktur ruang angkasa, kita dapat memahami langit sebagai berbagai lapisan dan zona dengan karakteristik fisik yang berbeda-beda. 7. Langit menurut Islam Langit menurut Islam adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang dapat diamati oleh manusia. Keyakinan penciptaan langit dan bumi oleh Allah selama enam masa merupakan bagian dari akidah Islam. Kedudukan langit lebih rendah dibandingkan dengan manusia dari segi tanggung jawab yang diberikan oleh Allah atas penciptaannya. Salah satu sifat langit yang dinyatakan oleh Allah ialah sulit ditembus. Langit menurut Islam berfungsi sebagai sumber keberkahan dan hikmah. Langit juga menjadi tempat tinggal bagi para malaikat. Pengisahan tentang langit antara lain kisah isrami keraj yang dialami oleh Nabi Muhammad dan kisah pemberian hidangan dari langit kepada Nabi Isa. Tahan langit oleh Allah Langit merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah. Keberadaannya tampak dan dapat diamati dan dirasakan oleh indera manusia. Penciptaan langit oleh Allah merupakan sebuah keyakinan dalam akidah Islam. Pernyataan penciptaan langit disebutkan dalam Hur'an Surah Al-Anam Ayat 101. Dia Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana, mungkin, dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Hur'an Surah Al-Anam Ayat 101. Proses penciptaan langit sama sekali tidak diperlihatkan kepada satupun makhluk ciptaan Allah. Pada Surah Al-Kahf Ayat 51 dinyatakan bahwa proses penciptaan langit tidak diketahui bahkan oleh iblis dan keturunannya. Cara penciptaan langit sepenuhnya hanya diketahui oleh Allah. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak, pula, penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Hur'an Surah Al-Kahf Ayat 51. Kedudukan dan sifat langit Kedudukan langit sebagai makhluk ciptaan Allah lebih rendah dibandingkan dengan manusia. Langit tidak mampu menanggung tanggung jawab yang diberikan oleh Allah berupa wahyu dalam kehidupan yang nyata. Karenanya, Allah menetapkan manusia sebagai makhluk pilihan untuk menanggungnya. Kemudian, keberadaan langit dan segala isinya telah ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah menyatakan bahwa langit merupakan sesuatu yang sulit ditembus. Langit dapat ditembus hanya dengan kekuatan yang mencukupi untuk menembusnya. Keterangan ini ada dalam Surah Al-Rahman Ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi, penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Hur'an Surah Al-Rahman Ayat 33. Tujuh lapisan langit dalam Al-Quran Penciptaan tujuh lapisan langit telah diterangkan secara jelas dalam Al-Quran. Beberapa ayat yang menjelaskan fenomena tersebut diantaranya adalah Surah Al-Mulk Ayat 3. Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Hur'an Surah-Surah Al-Mulk Ayat 3. Dalam Surah Al-Mulk Ayat 3 itu menerangkan jika Allah telah menciptakan langit secara bertingkat. Tidak ada tiang penyangga dan tali temali yang mengikatnya. Tiap langit akan menempati ruangan yang telah ditentukan baginya. Lebih dari itu, ia juga akan berjalan mengikuti garis edar yang telah ditentukan baginya. Hal itu telah dijelaskan dalam Surah Luqman Ayat yang ke-10. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar iya, bumi tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surah Luqman Ayat 10 Dalam Islam, langit bukan hanya bagian dari alam semesta fisik yang dapat kita lihat, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam dan spiritual. Beberapa ulama melihatnya sebagai metafora untuk mengungkapkan betapa luas dan kompleksnya ciptaan Allah. Langit adalah tempat kebesaran dan kekuasaan Allah yang tercermin dalam ciptaannya, tempat tinggal para malaikat dan juga simbol dari struktur kosmik dan spiritual yang kompleks. Dengan memahami langit dalam berbagai dimensinya, kita dapat lebih menghayati keagungan dan kebesaran Allah serta kekuasaannya yang mutlak atas seluruh alam semesta. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video, terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan, saya tutup video ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like. And share. Subscribe.